Muhyani seorang pengebala menjadi tersangka seusai melawan dan membunuh pencuri kambingnya. Sotak saja kisah Muhyani yang membela diri tapi malah menjadi tersangka ini mengundang simpati publik. Dalam tribuners berikut sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum terkait kisah Muhyani. Muhyani menjadi sorotan karena berhasil melawan maling di peternakanya di kecamatan Walantaka, kota Serang, Banten. Namun ia malah ditetapkan sebagai tersangka lantaran membuat simpati maling terbunuh dalam upayanya membela diri. Muhyani malah ditetapkan sebagai tersangka lantaran membuat simpati maling terbunuh dalam upayanya membela diri. Diketahui saat menghadapi maling yang membawa golok, Muhyani berhasil melawan dan nahasnya nyawa sang maling melayang. Muhyani ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tewasnya pencuri ternak bernama Waldi. Dan ia diduga menusuk Waldi yang ketahuan hendak mencuri ternak di rumahnya. Pada Kamis 7 Desember 2023, Muhyani sempat ditahan di rutan Serang kelas 2B. Namun kini Kejaksaan Negeri Serang mengabulkan penangguhan penahanan Muhyani. Muhyani pun akhirnya bebas. Ia dibebaskan karena jaksa menganggap perbuatan Muhyani merupakan upaya membela diri. Perkaranya pun kini sudah resmi dihentikan Kejaksaan Negeri Serang melalui ekspos yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Banten. Kasus ini berawal dari Muhyani yang memergoki aksi Waldi dan Pendi yang hendak mencuri kambingnya. Karena diancam menggunakan golok, sontak Muhyani pun berusaha membela dirinya. Kasus ini berawal ketika Muhyani memergoki aksi Waldi dan Pendi yang mencuri kambingnya pada Februari 2023 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Muhyani mengetahui aksi kedua pencuri setelah mendengar suara berisik dari kandang yang ada di belakang rumah. Suara itu berasal dari jebakan yang dipasang oleh Muhyani setelah ternaknya beberapa kali dicuri orang. Saat dicek, Muhyani memergoki dua orang pria tidak dikenal mencoba untuk mencuri kambingnya. Karena aksinya ketahuan, Waldi pun mengeluarkan sebilah golok. Muhyani kemudian mengambil bunting dan menusuk dada Waldi. Meski sempat melarikan diri, warga menemukan jasad Waldi dalam kondisi tewas dengan luka di dada pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Waldi diduga tewas ketika melarikan diri dari kejaran warga dengan luka di area vital. Tribuners, karena Waldi yang tewas akhirnya Muhyani ditetapkan sebagai tersangka. Polisi tapi malah mengatakan seharusnya Muhyani melarikan diri ketika Waldi mengancam menggunakan golok. Kapolresta Serang Kota Kombuspol Sofwan Hermanto mengatakan penyidik sebelumnya telah memeriksa delapan saksi termasuk ahli pidana. Dan berdasarkan keterangan ahli pidana, perbuatan Muhyani menusuk pencuri kambing dinilai bukan sebagai upaya membela diri atau terancam keselamatannya. Sofwan menjelaskan Muhyani saat kejadian punya kesempatan untuk melarikan diri dan meminta pertolongan orang lain ketika Waldi mengeluarkan golok. Namun hal tersebut tidak dilakukan olehnya. Dan atas dasar itu polisi menetapkan Muhyani sebagai tersangka. Muhyani yang ditetapkan sebagai tersangka ini dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan hingga menyebabkan seorang tewas. Sementara itu Kepala Unit Pidum Satreskrim Polresta Serang Kota Evander Parulian Sitorus mengatakan alasan penetapan Muhyani sebagai tersangka karena adanya dua alat bukti yang cukup. Soal dali Muhyani menusuk pencuri kambing hingga tewas karena membela diri, Evan meminta agar dibuktikan di persidangan. Muhyani yang menjadi tersangka akhirnya mendapat pembelaan dari Menkopol Hukam Mahfud MD. Terkini kasus Muhyani telah dihentikan dan ia dibebaskan. Di bela Menkopol Hukam Mahfud MD, peternak kambing di Serang Bantan yakni Muhyani yang menjadi tersangka usai melawan pencuri kini dibebaskan. Dimana sebelumnya disampaikan oleh Mahfud MD, seorang yang melakukan tindak pidana dalam rangka membela diri tidak dapat dipidana. Terkini Muhyani, peternak kambing itu akhirnya dibebaskan. Dan Kejaksaan Negeri Serang resmi menghentikan kasus tersebut. Terdapat pun dibebaskan karena terbukti hanya melakukan upaya membela diri. Hal itu juga turut dikuatkan oleh hasil visum terhadap korban alias si maling yang tewas. Muhyani dibebaskan karena jaksa menganggap perbuatannya merupakan upaya membela diri. Perkaranya pun kini sudah resmi dihentikan Kejaksaan Negeri Serang melalui ekspos yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Bantan. Terbaru, kondisi kesehatan Muhyani dikabarkan menurun setelah penahanan ditangguhkan oleh jaksa pada Rabu 13 Desember 2023. Diketahui sejak keluar dari rutan kelas 2B Serang dan kembali berkumpul bersama keluarga, tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan maling ternak tewas hanya tertidur di kamarnya karena sakit. Keluarga pun tidak membawanya berobat lebih lanjut karena keterbatasan biaya. Dan Tribuners, demikian sejumlah fakta yang berhasil kami rangkum terkait kasus Muhyani yang tengah menjadi sorotan publik. Terima kasih telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini. Saya Alin pamit undur diri dan sampai jumpa.